Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Indra Molana Apalagi kalau bukan di newspecker medkom.id Ya pemerintah memang sampai saat ini Terus menggenjot pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi Atau yang sering disebut oleh Presiden Joko Widodo adalah Tolangit alias Palaparing Di seluruh pelosok negeri Terutama di daerah dengan kategori 3T Yaitu terluar, terdepan, dan tertinggal Pembangunan Tolangit atau Palaparing ini adalah Memang bentuk komitmen dari pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin Terkait pemerataan akses telekomunikasi dan informasi Bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di negeri ini Lantas bagaimana Progres pembangunan Palaparing atau Tolangit Yang ada di NTB atau Nusa Tenggara Barat Yang memang banyak sekali lokasi wisatanya Kita akan langsung bertemu dengan newsmaker kali ini Wakil Gubernur NTB Ibu Siti Rohmi Jalilah Assalamualaikum Ibu Siti Rohmi apa kabar? Salam sehat selalu Baik, Alhamdulillah Sehat dan sehat Iya, Alhamdulillah Baik, sesuai tema kita Bu ya Kita akan Masyarakat ingin tahu ini Gimana sih perkembangan Adanya Tolangit ya Atau Palaparing ini Di kawasan NTB terutama Terutama juga dampaknya bagi masyarakat NTB Setelah setahun ini Bu Berada di sana Ya, Alhamdulillah Jadi, kalau bicara NTB Pasti ingat Pariwisatanya kan? Betul sekali Kita lihat NTB daerah yang luar biasa cantik Jadi, memang digitalisasi Atau kita bicara Tolangit Sinyal ya NTB ini menjadi satu yang sangat krusial Sangat penting Dan Alhamdulillah Tolangit atau pembangunan Palaparing Di kawasan NTB ini kan Masuk Palaparing bagian tengah ya Itu dari selesai 2018 Nah, dari pembangunan tersebut Memang NTB ini kan ada 995 desa Dan 145 kelurahan Jadi, totalnya itu 1140 desa dan kelurahan Nah, dari 1140 desa dan kelurahan itu Memang masih ada PR Mas Indra Masih ada 44 desa ini Yang masih blank spot Gitu Sekarang ini masih 44 desa Bu ya Sisanya Ya, PR kita 44 desa Yang masih blank spot Tapi ini Bakti udah janji Ya Apa namanya Kementerian Kominfo Itu udah janji 2021 Mas Indra Bakal selesai ini Yang sisa 44 desa Dan selain 44 desa Itu memang ada lagi 65 desa Yang sinyalnya Masih lemah Oh, tidak blank spot Tapi masih lemah ya Bu ya Nah, 65 desa 4G Nah, ini juga Tentunya menjadi tanggung jawab provider Untuk memperkuat itu semua Tapi yang jelas Memang Palaparing ini Menjadi sangat Penting Bagi NPB Kedepan Karena kita tahu Kan banyak sekali Event-event Nasional Internasional Yang dilaksanakan di NPB Apalagi 2021 Kita udah siap Untuk Untuk GP Ya Ya Daerah Mandalika Mandalika Betul Daerah yang Sangat memiliki prospek Luar biasa Ke depan Tentunya ini Memang sesuatu Yang sangat Kita butuhkan Di NPB Mas Indra Ya Tapi sejauh ini Selain 44 desa Yang blank spot Kemudian 65 desa Yang Lemah Ini Lemah Sinyal Ini Naik Turun Begitu Kadang-kadang Ada Kadang-kadang Gak ada Gitu Ya Tetapi Masih 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 Bisa Masih Bisa Tapi Memang Masih Belum ada 4G Oke Selain Sejumlah desa Tadi yang Disebut 44 Yang blank spot Dan 65 Yang masih Lemah Sinyal Internetnya Sejauh Ini Dampak Yang sudah Mulai Dirasakan Apa saja Ya Bu Rokmi Ya Dampaknya Tentunya Luar biasa Ya Karena Itu kan Tadi kita Bicara 44 Itu kan Dari 1140 Oh Iya Betul sekali Iya Presentasenya Kecil Tapi Ini memang Menjadi PR Kita Kedepan Kalau Ditanya Mengenai Dampak Tentunya Luar biasa Apalagi Mas Indra Kalau kita ingat Masa pandemi Ini Mas Indra Kita kan Hidupnya Ini kan Semuanya Virtual 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 Ini kan Butuh Sinyal Ya betul Seperti saya Dengan Mas Indra Saat ini juga Tanpa sinyal Kita gak bisa Betul Jadi memang Ini salah satu Juga Kalau kita mau Tetap berpikir positif Hikmah pandemi Jadi Dipercepat Akhirnya Bu Ya Di masa pandemi Ini Betapa Pentingnya Sinyal Ya Betapa Pentingnya Digitalisasi Sehingga Walaupun Kondisi kita Gak bisa Face to face Gak bisa Berkerumun Gak bisa Bertemu Banyak-banyak Tapi tetap Ada teknologi Yang membuat Kita bisa Tetap Silaturah Dan itu Yang kami Gunakan Juga DNTP Ini Sehingga Memang Manfaatnya Luar biasa Besar Kalau Untuk Target Agar 4G Semuanya Ini tahun Berapa Bu Ya Untuk DNTB Ini Ya Jadi Keinginan kami 2021 Mas Indra 2021 Ini Tahun Depan Ini Beberapa hari Lagi Ini Ya Berapa hari Lagi Jadi Sebentar Lagi Artinya Di 2021 Ini Kita Benar-benar Itiar Yang Empat Desa Itu Memang Sudah Dari Kementerian Komen Kotik Kominfo Sudah Menjanjikan Untuk 44 Desa Dan 65 Ini Tentunya Menjadi PR Daripada Provider Dan Kita Sudah Bicarakan Juga Ini Supaya Di 2021 Hal Ini Bisa Teratasi Karena Bagaimanapun NTP Ini Harus Siap-siap Dengan Event-event Internasional Yang Kita Yakinkan Betul Tidak ada Tempat Di NTP Ini Yang Blank Spot Tapi Untuk Tempat-tempat Untuk Tempat-tempat Yang Cukup Signifikan Seperti Misalnya Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lalu Kemudian Tempat-tempat Visata Lain Seperti Bandar Kayangan Global Hub Rinjani UNESCO Global Park Misalnya Seperti Samota Petaluk Saleh Pulau Moe Dan Gunung Tambora Ini Akses Untuk Internetnya Sudah Aman Semua Ya Tempat-tempat Yang strategis Yang klusial Itu sudah Aman Cuman Memangkan Kita ingin Seluruh Daerah Di NTP Ini Karena NTP Ini Kalau mau Di eksplor Luar biasa Mas Indra Mungkin Yang terkenal Di luar Yang banyak Disebut Mandalika Senggigi Tiga Gili Tapi Sebenarnya Banyak Sekali Tempat-tempat Yang Belum Tersebut Yang sangat Indah Dan Luar biasa Apalagi NTP Kan Geopak Dunia Dan Juga Cagar Geosfer Dunia Kita Ada Rinjani Ada Tambora Jadi Mendaki Itu Salah Satu Ini Apa Namanya Destinasi Wisata Di NTP Mendaki Rinjani Mendaki Tambora Jadi Memang Butuh Sekali Supaya Sinyal Ini Terjangkau Di Seluruh Wilayah NTP Betul Itu Mungkin Bisa Diceritakan Bagaimana Dampak Dari Akses Internet Yang Luar biasa Bagus Saat ini Walaupun Ada Catatan Misalnya 44 Dan 65 Tadi Dengan Apa ya Dengan Pemanfaatan Tempat-tempat Wisata Terutama Di masa Pandemi Ini Begitu Jadi Kan Di NTP Ini Juga Yang pertama Di Indonesia Untuk Desa Informasi Publik Jadi Desa-desanya Itu Mula Internet Mas Indra Jadi Istilahnya Internet Mas Desa Sudah lama Sudah lama Di NTP Sehingga Memang Internet Ini Menjadi Sinyal Ini Menjadi Sesuatu Yang Sangat Sangat Dibutuhkan Sampai Dengan Tingkat Dusun Karena Kami Daerah Wisata Ada Desa Wisata Juga Kemudian Kebutuhan Pada masa Sekarang Pertamanya Di masa Pandemi Ini Pendidikan Juga Butuh Sinyal Jadi Ini Memang Betul-betul Bisa Dimanfaatkan Dengan Maksimal Sehingga Prosep Pendidikan Di NTP Selama Masa Pandemi Alhamdulillah Bisa Berjalan Dengan Lancar Mas Indra Jadi Study Prompong Itu Juga Relatif Sangat Terbantukan Dengan Adanya Apa Namanya Palaparing Ya Ini kan Begini Bu Dengan Adanya Internet Maka Beberapa Lokasi Wisata Tadi Atau Destinasi Wisata Kan Terpromokan Dengan Sangat Masif Ya Oke Sangat Masif Tapi Dengan Kondisi Pandemi Apalagi Sekarang Ini kan Akan Apa Pemberlakuan Kebijakan Ditutup Ya Dari Luar Negeri Untuk Ke Tanah Air Ini Bagaimana Bu Mengelola Ini Bu Roh Ya Jadi Seperti yang Saya sampaikan Tadi Hikmah Dari Pandemi Jadi Kita Ketergantungannya Terhadap Teknologi Jadi Tinggi Jadi Kebutuhan Sinyal Itu Semakin Dirasakan Penting Sehingga Semua Desa Juga Membenahi Diri Dimana Supaya Sinyalnya Karena Mereka Semakin Paham Gitu Kan Bisa Melaksanakan Semua Aktifitasnya Apalagi Juga Desa-Desa Wisata Jadi Untuk Promosi Segala Macam Itu Mereka Bergantung Juga Dari Sinyal Dari Internet Dan Itu Sangat Membantu Oke Nah Kalau Misalnya Tataan 44 Desa Lalu Kemudian Dan 65 Desa Tadi Ini Bisa Dijelaskan Bu Di Daerah Mana Saja Yang Yang Apa Masih Tercatat Seperti 44 Desa Tadi Itu Ada Di Wilayah Mana Saja Bu Jadi Kan NTB Itu 10 Kabupaten Kota Mas Indra Dari 10 Kabupaten Kota Itu Tidak Semua Kabupaten Kota Itu Yang Landspot Banyak Dan Juga Lemah Sinyalnya Banyak Ada Beberapa Tempat Pertentu Yang Memang Blanspot Cukup Banyak Yaitu Di Daerah Di Pulau Sumbawa Mas Pulau Sumbawa Kalau Di Lombok Sendiri Itu Ada Di Lombok Timur Itu Yang Agak Masih Tapi Bukan Di Tempat Strategis Juga Tapi Yang Banyak Itu Masih PR Kami Itu Memang Di Daerah Sumbawa Dan Juga Bima Di Situ Oke Pulau Sumbawa Lombok Timur Dan Tadi Salah Satunya Ada Di Bima Ya Bu Ya Di Bima Oke Untuk Daerah Daerah Tersebut Yang Tadi Masih Jelek Sinyal Ataupun Blank Spot Bagaimana Anak Anak Di Sana Melaksanakan Sekolah Terutama Jika Sekolahnya Adalah Sekolah Secara Online Work From Home Ya Jadi Untuk Daerah Daerah Yang Memang Minim Ya Di MPB Tidak Banyak Itu Memang Dilakukan Home Visit Mas Oh Oke Ya Jadi Guru-gurunya Itu Mendatangi Murid-muridnya Melakukan Di Diatur Sehingga Ada Waktunya Guru-guru Itu Mendatangi Muridnya Dan Kadang-kadang Muridnya Itu Juga Dibikin Kelompok Misalnya Berapa Orang Kumpul Dimana Tentunya Dengan Jaga Jarak Di rumah Siapa Ini Dengan Tujuan Tetap Tujuannya Adalah Bagaimana Supaya Target-target Membelajaran Pada masa Itu Bisa Sampai Kemudian Memang Gak Mungkin Sempurna Karena Ini Masa Pandemi Gak Mungkin Sempurna Seperti Sebelumnya Tetapi Paling Tidak Proses Belajar Mengajar Itu Berjalan Dengan Cuk Baik Kalau Home Visit Itu Masih Memungkinkan Artinya Bertemu Tatap Muka Masih Artinya Ada Peraturan Ketat Kali Untuk Protokol Kesehatan Dan sebagainya Kalau Misalnya Di Sekolah Semua Anak-anak Berkumpul Tapi Kalau Home Visit Dia Datang Ke Rumah Anak Tersebut Gurunya Datang Ke Rumah Anak Tersebut Kadang Anak Tersebut Berkelompok Empat Lima Orang Tapi Tentunya Dengan Protokol Yang Baik Jadi Tidak Berkerumun Banyak-banyak Tapi Gurunya Yang Datang Untuk Menyiasati Daerah-daerah Yang Masih Blank Spot Dan Itu Tidak Banyak Dan Biasanya Tempat-tempat Seperti itu Kan Muridnya Juga Tidak Banyak Oh Iya Di Pelosok Terutama Terluar Kali Ini Tapi Paling Tidak Tetap Bertemu Gurunya Tetap Update Nah Bagi Yang Berada Di Wilayah yang Sudah Baik Secara Akses Internet Begitu Bu Apakah Ada Kendala Atau Keluhan Karena Apa Namanya Kemampuan Untuk Mendapatkan Kuota Atau Kemampuan Untuk Bahkan Memiliki Gawai Atau Gadgetnya Ternyata Aksesnya Bagus Cuman Alatnya Tidak Ada Itu Ada Tidak Becatatan Ya Memang Ada Tapi Sedikit Karena Memang Di NTP Ini Sebagian Besar Masyarakatnya Sudah Pegang Pegang Selpon Pegang HP Bahkan Dari Survei yang dilakukan Berapa Waktu Yang Lalu Itu 80% Masyarakat NTB Itu Tidak Bisa Lepas Dari Yang Namanya HP Artinya Akses Daripada Handphone Itu Sangat Meluas Di NTB Baik Bu Rohmi Mungkin Bisa Dijelaskan Kembali Soal Beberapa Daerah Tadi Kan Ada 44 Desa Yang Blank Spot Ada 65 Desa Yang Masih Sinyal Kurang Maksimal Bisa Dijelaskan Ini Tepatnya Di Wilayah Mana Saja Bu Di Kabupaten Kota Mana Saja Ini Di NTB Jadi NTB Kan Ada 10 Kabupaten Kota Jadi Dari 10 Kabupaten Kota Itu Ada 44 Desa Yang Blank Spot Bisa Saya Sebutkan Satu-satu Disini Kabupaten Lombok Utara Itu Ada 9 Desa Kemudian Lombok Tengah Itu Ada 2 Desa Kemudian Sumbawa Barat 2 Desa Kabupaten Sumbawa Ada 9 Desa Kabupaten Dongpu 10 Desa Kemudian Kabupaten Bima 12 Desa Jadi PR Yang Paling Banyak Itu Di Kabupaten Bima 12 Desa Dongpu 10 Desa Dan Lombok Utara 9 Desa Serta Sumbawa 9 Desa Itu kemudian Upaya Untuk Mengentaskan Dari Blank Spot Dan Dari Sinyal Yang Kurang Maksimal Tadi Seperti Apa Kerjasama Atau Koordinasi Yang Dilakukan Dengan Bakti Kominfo Jadi Bakti Memiliki Program Untuk 2021 Untuk 44 Desa Blank Spot Itu Mas Indra Untuk Dituntaskan Di 2021 Nah Ini Memang Kita Sangat Berharap Itu Dengan Pembangunan Sejumlah BTS Begitu Ya 30 BTS Dan Fasilitas Koji Untuk Menuntaskan Itu Kemudian Juga Yang Lemah Sinyal Tentunya Provider Yang Yang Memiliki Peran Disitu Untuk Memperkuat Sinyal-sinyal Di 65 Desa Yang Masih Masih Baik Kembali Ke soal Juga Ketika Akses Internet Sudah Baik Tetapi Kemudian Apakah Sejauh Ini Juga Ada Kendala Misalnya Soal Bagaimana Mendapatkan Kuota Bagaimana Kemudian Untuk Kepemilikan Gawai Atau Gadget Terutama Untuk Anak-anak Sekolah Bu Ya Jadi Kalau Di NTB Ini Memang Kepemilikan Gawai Atau Gadget Cukup Tinggi Tetapi Memang Kita Tidak Kiri Bahwa Ada Anak-anak Yang Tidak Mendapatkan Akses Itu Sehingga Memang Di NTB Banyak Cara Yang Dilakukan Salah Satunya Adalah Desa Yang Memfasilitasi Jadi Desanya Memfasilitasi Supaya Anak-anak Bisa Mendapatkan Sinyal Di Desanya Masing-masing Kemudian Selain Itu Juga Provider Juga Ada Program Seperti Telkomsel Itu Kan Juga Program Untuk Memberikan Kuota Pendidikan Utamanya Khusus Untuk Pendidikan Jadi Tidak Bisa Digunakan Untuk Hal-hal Yang Yang Saya Rasa Itu Sangat Membantu Jadi Program Yang Dilakukan Itu Selain Membantu Anak Didik Juga Membantu Tenaga Pengajar Untuk Mendapatkan Akses Internet Atau Kuota Oke Nah Sejauh Ini Para Operator Ataupun Provider Apakah Menyambut Baik Rancana Pemerataan Terutama Untuk Mungkin Akses Internet Ini Di NTB Alhamdulillah Jadi Stakeholder Terkait Terutama Para Provider Menyambut Baik Bekerjasama Dengan Baik Dengan Pemerintah Provinsi Terus Komunikasi Dengan Intens Untuk Kita Bisa Saling Backup Supaya Target Kita 2021 NTB Bebas Blank Spot Dan Sinyal Ini Bisa Bisa Tercapai 2021 Ini Optimistis Atau Bisa Terrealisasi Tidak Ada Blank Spot Sama Sekali Kita Harus Optimis Betul Insya Allah Bakti Akan Melakukan Tugasnya Karena Yang 44 Desa Memang Sudah Masuk Di Dalam Perencanaan Jadi Kita Optimis Karena Memang Memang Bagaimana Memaksimalkan Akses Telekomunikasi Informasi Terutama Dalam hal ini Internet Untuk Memajukan Perekonomian Kreatif Begitu Di NTB Ini Ini Juga Menjadi Satu Hal Mendapat Perhatian Khusus Dari Kami Pemerintah Provinsi NTB Bahwa Sekarang Itu Kita Sudah Tidak Bisa Lagi Lepas Dari Yang Namanya Digitalisasi Bahwa Marketing Itu Harus Menggunakan Internet Nah Itulah Yang Sekarang Terus Kita Borong Sehingga UMKM Ini Betul-betul Kita Lakukan Pelatihan Untuk Bisa Memasukkan Produknya Melalui Internet Dan Kita Juga Ada NTB Mall Di Sini Mas Supaya Produk-produk Hasil NTB Ini Bisa Dipasarkan Secara Online Keseluruh Dunia Kalau Sudah Menggunakan Digitalisasi Kan Produk Kita Bisa Dikenal Seluruh Dunia Nah Ini Terus Kita Dorong Supaya Produk-produk NTB Selain Kualitasnya Ditingkatkan Pemasarannya Bisa Menjangkau Seluruh dunia Lebih Meluas Begitu ya Reach-nya Atau Jangkauannya Ya Sekali Sekarang kan Tidak semua Orang harus punya Toko Tidak semua Tempat Perusahaan Cukup Lewat Lapak Internet Lapak Ini Lapak Virtual Ya Cukup Dari Rumahnya Sendiri Ibu-ibu Juga Sudah Bisa Memasarkan Produk-produknya Tanpa Tempat Yang Dibutuhkan Untuk Eka Lase Dan Seterusnya Sangat Melalui Terutama Untuk UKM UMKM Ada program Khusus yang Didorong Tidak Dari Pemerintahan Provinsi NTB Memajukan Mungkin Awareness Bagi mereka Atau Masyarakat Yang bergerak Di bidang UMKM Dan ekonomi kreatif Ini Belum Apa namanya Banyak Mengetahui Misalnya Mungkin Ada Dorongan Dari Pemprov NTB Begitu Bu Untuk Mengajak Mereka Yang Di bidang UMKM Ini Dan ekonomi kreatif Memang UMKM Ini Menjadi Perhatian Khusus Juga Dari Pemerintah Provinsi NTB Salah Satu Contohnya Adalah Pada Masa Pandemi Kemarin Itu Jenis Daripada Bantuan Sosial Kita Itu Adalah Hasil Daripada UMKM Jadi Kita Tidak Memberikan Bantuan Dalam Bentuk Uang Tunai Selain Itu Juga Kita Memperkenalkan Teknologi Kepada UMKM Kita Dengan Pelatihan Secara Intens Begitu Juga Dengan Desa Wisata Mas Indra Jadi Desa Wisata Itu Ada Pelatihan Internetnya Pelatihan Marketingnya Bagaimana Memasarkan Desa Wisata Melalui Internet Ada Pelatihannya Juga UMKM Juga Demikian Ada Pelatihannya Dan Juga Kami Disini Ada Science Technology Industrial Park STIP Sebagai Tempat Untuk Pelatihan Inkubator Inkubator Bisnis UKM UMKM Itu Dilatih Disitu Untuk Bisa Menjadi Penusaha Penusaha Yang Handal Yang Like Teknologi Yang Mengerti Teknologi Sehingga Bisa Bersaing Dari Sisi Kualitas Maupun Akses Market Baik Di NTB Sendiri Atau Mungkin Di Wilayah Kota Kota Tertentu Di NTB Apakah Dengan Memanfaatkan Internet Ini Sudah Juga Di Apa Namanya Di Di Explorasi Atau Di Elaborasi Menjadi Beberapa Tempat Taman Taman Yang Apa Namanya Punya Hotspot Ya Ada Wifi Dan Sebagainya Jadi Banyak Di NTB Ini Tempat Tempat Yang Free Wifi Tentunya Itu Salah Satu ETR Juga Untuk Bagaimana Masyarakat Menikmati Memanfaatkan Teknologi Ini Dengan Baik Taman Bacaan Tempat Tempat Yang Menyediakan Free Wifi Kantor Desa Juga Itu Di Banyak Desa-desa Kami Yang Kantor Desanya Free Wifi Apalagi Kita Desa Wisata Banyak Sekali Program Pemerintah Provinsi Itu 99 Desa Wisata Jadi Memang Desa Wisata Ini Paham Betul Bahwa Sinyal Itu Menjadi Satu Kebutuhan Yang Sangat Penting Untuk Menjadi Marketing Bagi Desa Wisata Nah Bagi Jalannya Pemerintahan Sendiri Apakah Juga Memaksimalkan Akses Secara Online Ini Bu Misalnya Untuk Berbagai Hal Kebijakan Di Pemerintahan Dilakukan Dengan Layanan Layanan Publik Dilakukan Secara Online Tentunya Mas Indra Dan Alhamdulillah NTB Ini Merupakan Provinsi Yang Masuk Dalam Kategori Informatif Ya Artinya Kita Menginformasikan Segala Sesuatu Ke Masyarakat Itu Dengan Intens Jadi Komunikasi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Itu Berlangsung Dua Arah Dan Tentunya Semua Itu Menggunakan Teknologi Yaitu Tentunya Kebutuhan Akan Sinyal Menjadi Satu Hal Yang Jadi Di NTB Ini Ada NTB Care Dimana Orang Bisa Menyampaikan Segala Ketuhannya Langsung Dengan Di Download Di Playstore Kemudian Disampaikan Apapun Itu Langsung Bisa Diketikkan Di Hp Untuk Kita Ketahui Apa Masukan Dari Masyarakat Keluhan Dari Masyarakat Hal Hal Yang Positif Ataupun Hal Hal Yang Sifatnya Ketikkan Yang Membangun Juga Bisa Kemudian Juga Kita Memang Sudah Sejak Lama Menggunakan Teknologi Di Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi NTB Dari Segala Hal Termasuk Dari Budgeting Planning Dan Semuanya Itu Sudah Menggunakan Teknologi Baik Tetapi Apakah Sering Juga Mungkin Dicek Kelapisan Bawah Masyarakat Kadang-kadang Begini Ini Yang Sering Juga Dialami Tidak Hanya Dient Tidak Tapi Ada Di Beberapa Wilayah Lain Sistem Online Tetapi Begitu Ada Kebutuhan Melakukan Sistem Online Kadang-kadang Servernya Drop Itu Terjadi Nggak Bu Dient Ya Sejauh Ini Kami Ini Belum Tidak Merasakannya Di Saat-saat Yang Krusial Ya Maksudnya Pada Saat Kita Butuhkan Lalu On Sampai Dengan Saat Ini Lalaupun Terjadi Ada Server Server Drop Artinya Permasalahan Untuk Server Drop Itu Tidak Pernah Kami Alami Di Saat-saat Yang Krusial Sejauh Ini Aman-aman Saja Mas Indah Mudah Baik Karena Menuju 2021 Bebas Blank Spot Ya Bu Ya Oke Bu Kan Kalau Kita Lihat Ada Dua Apa Namanya Hal Ada Manfaat Ada Mudarat Kalau Kita Lihat Dari Akses Internet Membuat Orang Yang Masyarakat Yang Ada Di NTB Bisa Mengakses Informasi Di Wilayah Lain Bahkan Dunia Tetapi Di Sisi Lain Juga Tentu Saja Yang Di Luar Bisa Memberikan Informasi Masuk Kedalam NTB Ada Dua Hal Disitu Informasi Yang Tak Terbatas Tapi Menjadi Mudarat Juga Kalau Kemudian Bisa Mengakses Konten Konten Yang Apa Namanya Tidak Baik Entah Itu Konten Yang Tidak Asusila Kemudian Ada Konten Yang Terkait Dengan Radikalisme Terorisme Dan Lain Sebagainya Bagaimana NTB Membuat Ini Hanya Menjadi Manfaat Saja Tidak Ada Mudarat Ya Mas Indra Kalau Kita Bicara Teknologi Hanya Manfaat Saja Kayaknya Mustahil Ibarat Dua Ini Mata Uang Dua Sisi Jadi Ada Manfaat Ada Mudarat Tapi Gimana Caranya Supaya Mudarat Bisa Ditekan Diminimalisir Diproteksi Dengan Baik Kami Juga Tidak Menafikan BNPB Apa Negatif Daripada Teknologi Tetapi Tentunya Kita Terus Berusaha Bagaimana Agar Masyarakat Itu Bisa Teredukasi Dengan Baik Ini Kan Kalau Seperti Itu Kan Kuncinya Edukasi Mas Indra Itu Selain Edukasi Melalui Teknologi Ini Menjadi Yang Sangat Penting Itulah Kenapa Pemprov NTB Juga Sangat Humas Itu Sangat Ini Apa Namanya Aktif Gitu Di Media Sosial Jadi Tidak Hanya Humas Humas Saja Tapi Semua OPD Kami Minta Untuk Aktif Di Media Sosial Untuk Bisa Mengkomunikasikan Segala Sesuatunya Secara Objektif Ke Masyarakat Tepat Waktu Kadang Masyarakat Ini Butuh Informasi Yang Cepat Akurat Karena Kalau Ada Delay Informasi Itu Kadang Terjadi Mis Komunikasi Mis Informasi Itu Yang Kita Dorong Supaya Responsif OPD Responsif Kemudian Juga Gimana Stakeholder Terkait Juga Kita Bekerja Sama Perku Pindah Juga Alhamdulillah DNTB Kompak Apa Namanya Kepolisian TNI Legislatif Juga Semua Bersama-sama Gimana Kita Supaya Bisa Selalu Menghadirkan Situasi Yang aman Kondusif DNTB Kerja Barang Tidak Hanya Milik Tanggungjawab Satu Pihak Tapi Seluruh Lapisan Masyarakat Lapisan Stakeholder Tentu Saja Bu Yang Ada Di NTB Baik Kalau Begitu Kita Harapkan Memang 2021 Wilayah NTB Bebas Blank Spot Bu Ya Tercapai Target Tersebut Dan Tetapi Juga Secara Masyarakatnya Bisa Mengakses Dengan Mudah Tidak Hanya Ada Akses Internetnya Tapi Juga Mampu Memiliki Kuota Mampu Memiliki Gawai Gadget Dan Tentu Saja Mendatangkan Manfaat Bukan Mudara Terima Kasih Ibu Wagup NTB Ibu Siti Rohmi Jalilah Terima Kasih Assalamualaikum Salam Sehat Selalu Ibu Ya Itu Tadi Perbincangan Dalam Newsmaker Medcom Kali Ini Saya Indra Molana Mengucapkan Terima Kasih Tetap Saksikan Newsmaker Setiap Sabtu Pukul 17 Waktu Indonesia Barat Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.